Pendidikan adalah aspek krusial dalam kehidupan seluruh masyarakat dan seluruh bangsa. Pendidikan yang berhasil akan mencetak generasi bermartabat yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsanya. Inilah prime time generasi didikan media. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Vanessa Astari di program prime time. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang akan membahas tentang generasi muda didikan media. Bersama Ibu Eni Zuhrotina Syiah, SEMAK CPA, selaku dosen ekonomi bisnis Universitas Islam Malang. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah baik. Baik, kita langsung mau tanya-tanya Ibu tentang artikel yang sudah Ibu buat ya, tentang generasi muda didikan media. Nah, menurut Ibu sendiri sebenarnya apa sih yang mempengaruhi pola pikir generasi muda dewasa ini, apakah media masa atau media sosial? Iya, seperti kita ketahui ya bahwa perkembangan teknologi ini memang sudah mewabah ya ke seluruh lapisan masyarakat ya di negeri kita khususnya. Dan di sini yang mempengaruhi menurut saya antara media masa atau media sosial itu lebih banyak di media sosial. Karena seperti kita lihat sendiri ya, sekarang intensitas kita melihat televisi itu seberapa banyak sih sambil juga membaca koran. Tetapi kalau yang media sosial ini kita lebih sering ya kemenggunaannya gitu. Karena lebih mudah dijangkau, kita seakan-akan embedded nih dengan handphone kita, dengan gadget kita gitu. Jadi lebih mudah dan lebih pengaruhnya lebih banyak dari media sosial. Oke, saya cukup setuju sih karena kan sekarang sudah generasi milenial, karena teknologi sangat maju dan mungkin kita jadi lebih fokus di media sosial dibandingkan media masa. Kalau zaman dulu mungkin lebih ke media masa gitu ya. Terus menurut Ibu sendiri sebenarnya kenapa faktor terbesar itu adalah media masa dan media sosial untuk melatarbelakangi pengaruh dari generasi muda saat ini? Ya itu tadi karena media sosial itu lebih mudah diakses dan dia lebih menarik ya, semuanya bisa didapatkan di sana. Yang tidak disediakan di media masa, itu disediakan semua di media sosial gitu ya. Oke, berarti jadi lebih mudah dikonsumsi ya? Lebih mudah dikonsumsi oleh generasi muda sekarang khususnya. Oke, lalu dalam artikel Ibu kan menyebutkan bahwa peran pendidik seperti guru ataupun dosen itu telah berkurang dan bahkan sudah kalah jumlahnya. Jika dibandingkan dengan peran media masa dan media sosial, itu apa yang mempengaruhi Ibu? Iya bisa jadi karena begini, akses belajar itu dia lebih mudah juga gitu. Jadi disini guru atau pendidik atau dosen ya dalam hal ini, dia berfungsi sebagai mentor gitu. Tidak lagi sebagai sumber ilmu pengetahuan seperti zaman dulu saya waktu itu ya kan. Nah sekarang ini kan lebih banyak ya belajar di media sosial, di internet, seperti itu. Jadi disinilah peran guru itu ya lama, cepat atau lambat bisa jadi akan berkurang atau menurun gitu. Oke, berarti itu dianggap sebagai tantangan ya? Sebagai tantangan, sebagai challenge, bagi saya ya, sebagai saya pribadi, sebagai dosen juga, sebagai pengajar ya tentunya kita juga harus mengimbangi dengan perkembangan teknologi dari generasi muda ini yang mereka memang betul-betul mengkonsumsi media sosial lebih banyak gitu. Oke, nah menurut Ibu sendiri nih, apa ada contoh konkret dari permasalahan yang pernah Ibu temui karena perkembangan generasi muda yang dipengaruhi oleh media sosial dan juga media masal? Ya ini mungkin karena contoh konkret ya dari pribadi saya sendiri, ya saya merasa terkadang itu merasa kita ketinggalan loh gitu ya untuk akses. Jadi ketika tinggalan gitu ya, jadi makanya disini ya tadi kita harus betul-betul berlomba, berkompetisi dengan mereka dalam artian yang positif untuk mencari khususnya sumber-sumber pembelajaran gitu ya. Karena ini selisihnya ini kita hanya beberapa waktu aja, maka ketika kita menjelaskan sebetulnya mereka sudah dapat penjelasan dari media gitu. Berarti sebenarnya ada lebih memudahkan juga Ibu ya? Sebetulnya memudahkan gitu, makanya karena memudahkan ini ya fungsi-fungsi yang memudahkan itulah yang kita manfaatkan dengan optimal gitu dari sisi saya sebagai pendidik gitu. Cuma mungkin ada tantangan lainnya itu karena ilmu yang didapat itu tidak bisa difilter gitu ya Bu oleh generasi muda, jadi mungkin ada harus diluruskan oleh generasi muda. Nah makanya tadi saya di depan bilang bahwa fungsi pendidik disini adalah sebagai mentor gitu ya. Sebagai mentor artinya mengarahkan bahwa kita harus pintar-pintar untuk memfilter, untuk meliterasi yang asupan dari media tadi gitu. Oke, wah menarik sekali ya ternyata peran media sosial dan media masa ini sangat cukup besar untuk generasi muda dan juga mempengaruhi tenaga pendidik seperti itu ya. Oke, nanti untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Eni, tetap bersama kami di Prime Time. Oke, masih bersama kami dengan tema yang sama yaitu generasi didikan media. Baik, terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi nih Ibu, langkah apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh para tenaga pendidik terhadap para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi apakah memerlukan perlindungan untuk tenaga pendidik misalnya agar mereka tidak terkontaminasi oleh media sosial atau media masa. Jadi tetap perannya tetap sama atau seperti apa? Oke, seperti tadi ya sudah kita bahas bahwa kita ada tantangan disamping kita juga merupakan satu kemudahan bagi kita dengan adanya teknologi ini. Yang pertama bagi tenaga pendidik itu kita juga disini disamping mengajar kita harus belajar juga. Belajar artinya belajar lebih familiar, lebih aware dengan adanya teknologi ini gitu nantinya yang akan membantu. Karena ini kita mau tidak mau, suka atau tidak suka ya tetap harus mengikuti dari generasi muda yang saat ini khususnya di mahasiswa mungkin seperti itu. Nah kemudian kalau yang saya harapkan dari pemangku kepentingan disini ya di media-media sosial dan media masa tentunya harus bisa memberikan edukasi atau mengembalikan posisinya bahwa media sosial dan media masa ini sebagai basic edukasi dari para generasi muda gitu. Jadi artinya kalau misalnya situs-situs yang memang tidak pantas seperti itu harusnya dilakukan filter gitu ya. Oke berarti lebih ke membuat regulasi yang membuat filter ya? Kalau untuk perlindungan ke pendidik sendiri rasanya juga tidak perlu sampai seperti itu ya membuat proteksi. Tetapi disini karena mari kita sama-sama gitu artinya kita sama-sama mengarahkan bahwa ini ke generasi muda yang sesuai dengan harapan kita semua gitu. Oke baik. Nah tadi kan dalam artikel ibu juga ibu menyebutkan bahwa peran TV itu sebagai televisi itu sebagai media edukasi. Nah menurut ibu sendiri sebenarnya perbedaan antara program televisi pada zaman ibu dengan zaman yang sekarang ibu lihat itu apakah ada perbedaan signifikan mungkin dari segi kreativitas dari orang-orang program TV-nya atau seperti apa? Oke. Kalau dari segi kreativitas mungkin lebih kreatif ya. Tetapi kreativitas disini melahirkan satu variasi tontonan yang menurut saya ini berbeda dengan zaman saya dulu. Kalau dulu kan kita hanya melihat musik ya seperti itu ya kan di apa Taman Riasafa apa ya namanya ya dulu waktu itu ada namanya itu Galar Maja atau apa gitu seperti itu. Nah tapi sekarang ini karena kreativitasnya itu dituntut untuk melahirkan satu rating ya. Kalau di televisi itu rating sehingga ini kadang-kadang ya bukan kadang-kadang ya seringkali mengesampingkan adanya peran mereka sebagai salah satu media edukasi. Betul sih karena kalau saya pribadi melihat juga gitu ya ibu seperti kita ketahui kadang mereka mementingkan konten itu yang penting ditonton banyak orang. Tapi dari isinya atau value yang mereka mau sampaikan itu sebenarnya kadang kurang dibandingkan program-program yang zaman dahulu gitu ya. Jadi sekarang lebih money oriented kita bisa bilang seperti itu. Karena dia ada muatan ya profit oriented bisnisnya seperti itu sehingga ratingnya disini menjadi dewa menjadi ukuran mereka gitu karena ini juga dilahirkan dari mereka dituntut juga untuk berkompetensi kan dengan adanya banyaknya variasi media saat ini. Betul, betul. Kemudian untuk dampak positif sendiri nih ibu dari media sosial maupun media masa yang ibu rasakan apakah itu membantu apa ya menstimulasi gitu kreativitas dari generasi muda yang sebagai penikmatnya gitu. Misalnya kayak sekarang kan program TV juga makin variatif meskipun memang muatannya kurang gitu. Tapi apakah itu juga menstimulasi kreativitas dari anak bangsa itu sendiri atau justru menurunkan kreativitas dari anak bangsa sendiri? Ya ini memang tujuannya ada menstimulasi mereka untuk lebih kreatif gitu ya. Tapi seberapa besar sih tingkat signifikansinya gitu ya dibandingkan dengan pengaruh yang negatif gitu. Nah maka disini kita ya kreativitas banyak kita lihat dengan adanya pengaruh dari media masa dan media sosial. Nah dua-dua media itu membawa kreativitasnya lebih mereka juga generasi muda yang mungkin dulu seumuran saya itu baru ya 23 sekian ya baru bisa cari uang. Sekarang ini ya generasi yang muda ini sudah bisa tuh cari uang mereka. Iya betul. Mereka juga bisa menghabiskan uang juga. Lebih kreatif disini bisa dalam arti negatif dan positif gitu. Iya betul sih karena kan kalau saya lihat juga dulu kita untuk bisa tampil di depan layar itu kan melalui media masa aja misalnya harus masuk televisi. Kalau sekarang media sosial bisa di Youtube itu udah ada platform-platform yang mewadahi kita gitu untuk bisa tampil dan juga bisa menjadi artis meskipun tidak melalui televisi gitu. Kalau dulu kan kita harus melalui kompetisi dulu, lomba-lomba, dapet piala ini dari remaja, ingat kan seperti itu ya. Tapi sekarang ini lebih mudah seseorang bisa menjadi artis atas dirinya sendiri gitu ya. Iya betul-betul bisa mendapat uang juga. Tapi menurut ibu tanggapan dari ibu sendiri itu sebenarnya hal yang seperti apa sih kalau misalkan mau dinilai gitu, mau dikomentari. Tentang anak muda ini sekarang bisa banget jadi artis tanpa harus melalui casting atau apapun gitu. Iya ya dengan mudah mereka itu tanpa casting asalkan dia memiliki pembeda saja dengan generasi yang lain, dengan pemuda yang lainnya disini pembeda ya. Sekarang kan kita banyak lihat itu blogger-blogger yang sudah baik, yang muda gitu ya. Blogger-blogger ya. Blogger-blogger ya, jadi punya blog-blog pribadi sendiri yang memang sudah bisa mereka atur, mereka kendalikan untuk bisa menjadi artis gitu ya. Menjadi inilah untuk mencari sesuatu. Nah kalau misalkan untuk ibu sendiri kan pasti ibu juga sebagai selain sebagai dosen kan juga peran di rumah sebagai orang tua. Nah itu apa sih yang ibu lakukan untuk menjaga anak-anak ibu dari pengaruh negatifnya dari media sosial dan media masa gitu. Apa mungkin membatasi harus jam 8 matikan televisi atau jam 8 HP-nya diambil atau seperti apa? Saya rasa itu sangat sulit ya untuk perakannya, untuk teorinya kita memang bisa bicara bahwa nanti jam 8 ini ketika kita ujian tidak boleh menyalahkan gadget. Tetapi tugas-tugas sendiri dari pendidikan saat ini itu melalui download internet, seperti itu mencari di internet gitu ya. Tetapi yang kita tanamkan di sini bahwa tidak semua apa yang disampaikan oleh internet itu benar, sehingga mereka juga kemampuan untuk mengembangkan informasi yang diperoleh dari internet itu harus ada. Itu satu. Jadi kalau nanti membatasi seperti itu kita tidak bisa lagi gitu. Betul sih ibu, karena kalau dibatasi juga otomatis nanti perkembangan dari pengetahuannya juga jadi terbatas juga gitu. Karena kan kita tadi semua juga menggunakan media masa, media sosial untuk pendidikan ini gitu sebagai media pembelajaran juga gitu ya. Iya, tapi dari ibu sendiri ada nggak sih arahan seperti kayak lebih baik kalau mencari informasi ke perpustakaan atau ibu membelikan buku untuk anak-anak biar anak-anak juga bisa kembali pada zaman yang ya lebih membaca gitu. Karena kan minat bacanya juga jadi berkurang ya ibu, karena kan kita dengan ada yang media sosial dan media masa lebih ke visual gitu. Iya, kalau saya sih yang selama ini saya lakukan ya karena dia embedded dengan gadgetnya ya sehingga saya membelikan itu juga media pembelajaran yang online gitu ya. Maaf ini saya sebutkan ya ada jenius, ada ruang guru seperti itu. Jadi sama-sama kita pegang gadget tapi ayo saya memberikan value yang lebih itu kepada mereka gitu. Itu sih yang bisa diubayakan. Oke, menarik sekali ya. Ternyata ada sedikit tips tadi tuh terselubung dari ibu Eni. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di prime time. Oke, masih bersama kami, masih dalam tema yang sama, generasi didikan media. Oke, menyambung pertanyaan yang tadi seputar cara didik ibu terhadap anak-anak. Nah, kan seperti kita ketahui dengan adanya media sosial, sekarang kita lebih bahas ke media sosial dulu ibu ya. Media sosial itu kan kita sekarang kenal namanya e-commerce. Jadi portal Jobli online gitu ya, jadi bisnis online itu sebenarnya membuka peluang banget untuk para generasi muda biar bisa berbisnis sedini mungkin gitu, karena melalui online itu sangat mudah. Tapi menurut ibu itu apakah dampaknya buruk atau baik untuk konsumtivitas dari generasi itu sendiri? Iya, tadi ya kalau dari sisi dia menghasilkan sesuatu itu dampaknya baik. Tapi kalau yang sampai keterusan ya artinya dia kan belum saatnya untuk bisa mencari berlebihan gitu kan kalau dibandingkan dengan kebutuhannya. Ya, itu juga negatif gitu ya. Nah, sekarang ya seperti contohnya ya dari anak saya sendiri, dia kan sukanya ini, ini beli yang ini, kemudian bosan dijual lagi. Seperti itu, jadi lebih cepat gitu. Memang sih itu kreatif gitu, tapi saya juga banyak khawatiran bahwa jangan-jangan keterusan ini, keenaan gitu. Sehingga ini mengesampingkan proses belajar mereka gitu. Sekarang kan dia memang waktunya untuk belajar, bukan untuk bisnis seperti itu. Iya, betul-betul. Nah, untuk ibu sendiri, meskipun generasi muda kan kita lebih salat generasi muda, tapi ibu sendiri sebenarnya merasakan dampak dari e-commerce nggak? Apa ibu sering belanja online juga mungkin? Nah, saya juga merasakan. Apa ibu bisa ngerem itu? Kalau kita ini kan beda ya generasi selera saya. Lebih mantap, lebih matang gitu ya. Tapi yang efek buruknya ini lebih ke generasi muda. Kalau yang saya mungkin sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul. Tetapi kalau yang generasi muda ini sesuai dengan kemauan dan keinginan. Iya, betul. Bahaya. Bahaya, itu yang gawat ya. Nah, kalau saya mungkin dari yang generasi tua begini, karena kita memangkas waktu dengan belanja online itu. Kita nggak punya waktu kan untuk melihatnya ke toko gitu ya. Jadi kita memangkas waktu. Seperti itu, selalu lebih efisien. Mempermudah ya? Mempermudah, cukup mempermudah. Tetapi kalau ini sudah dinyati dengan gaya hidup yang konsumerisme, itu yang bahaya gitu ya. Iya, bahaya sekali. Dan kadang kan gini ya, bu. Kalau dari media masa sendiri, itu kan kadang ada acara-acara entertainment. Itu kan menyorot artis-artis dengan gaya lifestyle, terus kemudian juga fashion yang sangat papan atas dari harganya segala macam. Nah, itu sebenarnya menurut ibu korelasinya lekat banget gak sih ibu dengan pengaruh kehedonisme itu sendiri bagi masyarakat yang menonton? Atau sebenarnya itu terbalik lagi ke orangnya gitu? Ya, itu sangat melekat ya. Karena dengan adanya tadi, media ini, khususnya media informasi, ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kan kita ini terpisah. Tidak ada batasan jarak, waktu. Semua bisa gitu. Maka dari konsumsi yang seperti ini, dari informasi yang tidak terbatas ini, itu akan merangsang, khususnya generasi muda, untuk bisa memiliki barang tersebut, untuk bergaya, berlifestyle seperti yang sudah mereka tonton. Nah, itu yang kalau kita tidak bisa mengendalikan dari diri kita sendiri, yang bisa membawa mereka ke gaya hidup yang hedon tadi. Oke. Berarti, menurut Ibu, kalau misalkan dari media masa dan media sosial sendiri, tadi kan kita sudah bahas dampaknya untuk generasi muda. Kalau untuk generasi-generasi yang lebih dewasa, biar sopan ya, lebih dewasa itu sebenarnya dampaknya, iya bukan tua, generasi dewasa itu apakah dampaknya juga sama buruknya, atau sama value-nya dengan dampak yang tersebut dari generasi muda, atau kalau generasi dewasa bisa lebih memfilter, atau tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan generasi yang lebih tua. Lebih dewasa tersebut. Tentunya kita lebih bisa memfilter ya, kalau generasi yang dewasa tadi ya, lebih bisa memfilter itu. Tapi kalau yang generasi muda, yang ini yang kita, khawatir ya, agak mengkhawatirkan gitu. Berarti tidak ada perubahan ya, ibu dari cara pola pikir, dari cara hidup, akibat pengaruh dari media masa dan media sosial. Itu kita memanfaatkan yang mudah ini loh, gitu loh. Dari dulu, kalau ibu-ibu kan misalnya, kita, masa apa nih hari ini, kalau kita sekarang ini kan nggak kita capek, ya sudah pakai ini. Ya ambil aja sisi positifnya yang mudah. Pokoknya lebih praktis ya, lebih praktis. Seperti itu. Iya sih, karena kan kalau generasi dewasa mungkin, dari fase hidupnya juga sudah bekerja, sudah bekerja, kita lebih bisa memanfaatkan lah. Oh ya, oke. Dalam arti kita lebih mengambil sisi positifnya saja. Tapi ada nggak sih, dari pengalaman ibu sendiri misalnya, saat anak ibu misalnya waktu masih kecil gitu, kan kadang mereka udah kenal dengan gadget. Itu ibu sempat kewalahan, nggak pernah nggak kewalahan menghadapi anak ibu yang kenal gadget dan tidak bisa di-stop gitu untuk penggunaannya. Biasanya orang tua-orang tua kan pernah mengalami fase itu. Pernah mengalami fase itu, tetapi pada saat itu, tahun 2001 gadget tidak seperti sekarang ini. Belum se-celain sekarang ya? Iya, fiturnya belum selengkap seperti sekarang ini. Kalau dulu kan hanya berfungsi sebagai ini aja, penghubung aja, komunikasi, SMS, dan telepon. Jadi belum terlalu khawatir. Pun begitu, kan mereka banyak tontonan juga di media TV ya kan, video dan lain-lainnya. Nah, itu yang paling kita yang saat itu ada pengalaman yang memang tidak mengenakan. Karena kan mereka di rumah juga sama sister, bukan sama orang tua. Jadi pengawasannya kan ya agak berkembang juga. Berarti cara pengawasan untuk melindungi mereka dari konsumsi visual ataupun informasi yang buruk itu ibu membatasinya apa lewat nasihat saja atau ada aksi-aksi yang seperti tidak boleh pakai HP sampai SMP atau seperti apa itu pernah menerapkan hal seperti itu? Iya, pada waktu itu kan kebetulan juga memang SMP dan di pondok ya, jadi kita lebih mudah gitu ya. Berkontrolnya lebih mudah ya? Lebih mudah karena memang tidak boleh pegang bawa HP ya. Kecuali kalau memang mau menghubungi orang tuanya baru pakai telepon. Harus izin itu pun ya Bu ya? Jadi tidak bisa semenang-menang dengan kamu. Tapi kalau sekarang ini sudah SMA ya kan susah ya? Iya, betul-betul. Tidak bisa kita seperti itu lagi. Betul, berarti hanya mengadalkan nilai-nilai yang ibu tanamkan dari kecil gitu ya Bu ya? Bahasa-bahasannya, iya betul-betul. Nah, itu peran kita sebagai orang tua, peran kita harus signifikan betul di dalam memberikan kontribusi pada anak-anak, terutama di dalam penanaman nilai-nilai dan norma-norma kehidupan itu. Oke, kalau kita beralih ke pertanyaan lagi ke media masa lagi nih Bu. Nah, menurut Ibu Sendi, keberadaan televisi nasional, channel televisi nasional itu sebenarnya apakah masih penting untuk dipertahankan atas dasar? Karena televisi nasional kan bisa lebih edukasi gitu ya Bu ya dibanding televisi-televisi yang sudah profit-oriented gitu. Tapi menurut Ibu gimana nih? Atau harus dipertahankan meskipun profitnya dia kurang dibanding profit-profit yang televisi lain? Ya, harus dipertahankan. Artinya begini, ada apa? Dua arah ya. Ada dua arah, artinya dari televisi sendiri bisa memahami apa sih yang dibutuhkan oleh generasi muda gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, mereka juga membuat suatu tontonan yang menarik khususnya di dalam media belajar itu yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya. Berarti pokoknya tetap edukasi tapi harus dikembangkan gitu. Iya, sehingga lebih menarik gitu. Karena sekarang ya kita tahu sendiri yang nonton ini berapa sih gitu. Iya, berapa persen ya. Aduh, ketahuan. Oke, pemirsa jangan kemana-mana kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Tetap di Prime Time. Masih dalam tema generasi muda didikan media. Baik menyambung pertanyaan-pertanyaan tadi nih Ibu. Saya pengen tahu penasaran. Menurut Ibu sebenarnya apakah ada paradigma yang berubah dari mahasiswa, oh sorry, maaf mahasiswa, dari generasi muda terhadap para guru ataupun dosen gitu. Tapi pokoknya tenaga pendidik gitu, gara-gara pengaruh media masa dan juga media sosial. Nah ini ya, karena kita ini komunikasi yang tidak ada batasan ya, kan kemudian medianya juga mudah melalui WhatsApp dan kita chat seperti itu. Ya saat ini kita sebagai pendidik di sini harus menyadari bahwa mahasiswa itu bukan lagi mahasiswa yang pada zaman saya itu mahasiswa yang benar-benar mahasiswa. Nah tetapi ini adalah mitra kita gitu. Mahasiswa adalah mitra. Sedangkan mahasiswa juga beranggapan bahwa dosennya ada mitranya loh, mitra belajar gitu. Jadi ketika ada permasalahan ya mari kita pecahkan bersama-sama. Memang ini sudah kita istilahnya di sini sebagai pendidik dan kependidik juga tidak boleh baper gitu dengan adanya mahasiswa yang seperti itu gitu. Ya sudah, karena mahasiswanya milenial, dosennya juga ikut milenial. Oke tapi apa ada pengalaman-pengalaman? Biasanya saya sering mendengar kalau lagi ngobrol sama dosen itu ada keluhan-keluhan seperti aduh anak zaman sekarang ini apa ya dari segi tatak ramahnya kurang, kesopanannya itu tidak ada. Apakah itu juga dipengaruhi oleh media sosial dan media masa menurut Ibu bagaimana? Iya tentunya ada pengaruh ya di sana, di samping juga kembali ke masing-masing pribadi. Tapi ini memang peran media masa dan media sosial saat ini kan memang lebih besar gitu ya. Daripada ya tadi kita bahas di depan bahwa peran guru nantinya akan semakin menyusut kalau kita tidak bisa mengikuti gitu. Nah kalau dari segi kesopanan, tadi sekali lagi bahwa saya katakan kita tidak boleh baper nih dari saya sendiri gitu, tidak boleh baper istilahnya sekarang ini ya. Karena mereka juga tadi mitra gitu, udah lah dianggap mitra gitu. Kan sekarang ini mereka dengan mudah misalnya kalau kita ini salah menilai, memberikan nilai ke mereka, juga mereka gampang komplain gitu seperti itu. Kalau di capture foto jawabannya, kemudian dikirim ke kita gitu kan 24 jam rasanya ini kita jadi sebagai peran kita sebagai pendidik itu 24 jam. Bahkan kurang kan sewaktu-waktu mau malam, mau pagi kan terserah. Maka saya tanamkan ke mahasiswa saya bahwa bisa saja WA ke saya gitu jam berapapun, tetapi nanti jawabannya tentu menunggu ketika saya bisa menjawab gitu ya. Meskipun kelihatan online, tapi kalau memang kita di jalan dan ini tolong untuk dipahami gitu seperti itu. Kemudian kalau dari mereka kesopanannya turun ya, tadi mungkin banyak bahasa-bahasa yang mereka itu terpengaruh kurang ya kan. Memahaman bahasanya itu bahasa formal yang mana yang harus pakai. Pemilihan diksinya. Pemilihan diksinya. Maka kan bagus sekali kita untuk mengingatkan mereka di lebaga-lebaga pendidikan. Seperti di sini kan kita sering lihat itu misalnya tata cara berpakaian di kampus, tata cara WA ke desain, ucapkan salam. Kemudian karena ya pendidikan agar pendidik di sini tidak selalu kita ini punya mood yang baik juga ya namanya. Iya betul, manusia biasa ya. Dan juga mahasiswa yang dihadapi juga tidak hanya satu dua gitu. Tapi untuk generasi-generasi yang dewasa, Ibu kan mengalami juga dijadi mahasiswa. Apa zaman dulu juga sampai dosen-dosen meminta atau secara tidak langsung memberitahu ini loh cara untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua tuh seperti ini? Apa zaman dulu tuh juga dilakukan seperti itu atau baru zaman sekarang? Tidak. Tidak ada seperti itu. Bahkan kalau kita kan karena keterbatasan komunikasi, kalau kita mau bimbingan harus nunggu. Tidak tahu beliau datang atau tidak. Kita kan sampai lemes-lemes gitu ya, paling lihat jadwal mengajarnya di kelas mana. Kita menunggu. Tidak bisa seperti sekarang. Kalau sekarang kan mahasiswa bisa tanya, Ibu posisi di mana ya? Iya, iya. Berarti pokoknya zaman dulu lebih sopan. Tapi saya enggak loh ya. Masih bersama sebagai mahasiswa, tidak tanya apa-apa posisi di mana. Iya benar-benar. Kurang sopan ibu ya. Lebih baik kita tunggu aja gitu. Kita boleh WA gitu. Artinya ada kita pemilihan diksinya. Iya pemilihan diksinya. Tidaknya diingatkan gitu ya, karena memang dikhawatirkan nilai-nilai ini nantinya akan luntur. Iya betul. Kita sebagai masyarakat timur, bagi bangsa timur. Iya, norma itu kan penting juga untuk dijaga sebagai identitas bangsa juga gitu ya, Ibu ya. Kalau misalkan untuk, karena tadi dari norma itu juga sudah luntur, mulai ya, mulai luntur. Apakah ibu juga memiliki pandangan atau pendapat apakah krisis jati diri itu sekarang sudah terjadi di generasi muda? Karena mengingat mereka setiap hari melihat berbagai macam tokoh, seliweran, ibaratnya di media sosial, di media masa. Jadi terkadang hari ini dia ingin seperti penyanyi A, besok dia ngefans sama artis B. Apakah itu juga ciri-ciri untuk krisis jati diri gitu? Iya, makanya di sini kita ya, apa, harusnya kita akan menjadi bangga dengan diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, ya kan. Tapi karena ini harus deras dari modernisasi, ya kan, westernisasi yang masuk ke kita ini, yang kita tidak bisa bendung, ya kan. Nah ini ya memaksa kita para pendidik di sini khususnya untuk bisa memfilter, memberikan arahan gitu. Jadi selain kita ini memberikan transfer of knowledge, kita juga merupakan apa? Sebagai transfer of value gitu. Sehingga kita bisa mempertahankan local wisdom yang ada di negeri kita ini. Iya betul, betul, betul. Tapi menurut ibu sendiri sebenarnya kalau dari globalisasi itu, ibu mendapatkan apa dari globalisasi? Kalau untuk generasi-generasi dewasa gitu, apa yang didapatkan dari dampak globalisasi? Apakah adanya inovasi? Inovasi kan itu juga bermanfaat, ibu, untuk tenaga pendidik? Ataukah lebih ke informasi? Ataukah lebih ke lifestyle gitu? Kalau disuruh memilih? Oh, kalau sebenarnya saya tentunya mudah ya kita ini bisa mendapatkan informasi apa saja yang kita inginkan. E-book berapa yang sudah tersedia gitu. Kita tidak usah ke perpustakaan, mungkin bisa saja gitu. Artinya berapa artikel yang kita dapatkan. Maka ya ini memudahkan juga kita sebagai pendidik gitu ya. Dari publikasi juga ya. Dari publikasi jurnal-jurnal dan lain sebagainya gitu. Artinya kalaupun kita mau belajar, kita... Apa ya, kalau saya sih dari visual ini harus saya download dan kemudian saya print itu baru bisa kebaca. Tapi kalau baca di layar saya sudah agak kesulitan gitu. Tapi kalau untuk generasi muda ini ya sangat menguntungkan sekali karena kita bisa mengakses artikel-artikel, kemudian buku-buku dengan mudah. Gitu, terus untuk minat baca sendiri menurut ibu dengan area media sosial sebenarnya minat baca itu meningkat atau menurun. Karena kan sekarang kan semua platform informasi kan sudah paling simpel bu dari Instagram. Itu sudah memiliki Instagram. Jadi secara tidak langsung mereka transfer informasinya melalui Instagram. Jadi ngetik informasi terkini hari ini ada kejadian apa itu dalam Instagram. Itu kan secara tidak langsung kita sebenarnya membaca. Iya, membaca. Sebetulnya itu sama-sama membaca. Tetapi kan kita ini kan membacanya sekarang ini kan variasinya banyak nih. Yang disajikan itu kan banyak sekali gitu kan. Nah inilah, maka mengurangi kita ini membaca untuk materi yang terkait dengan belajar tadi. Ini bisa jadi berkurang gitu. Karena lebih banyak membaca yang berita-berita yang lebih viral, lebih menarik. Iya, iya, benar, benar, benar. Sebetulnya sama-sama sih ini membaca. Tetapi kalau dulu kan yang dibaca itu adalah berbentuk hard copy, buku, ya kan. Tapi sekarang ini berubah digital. Oke. Berarti pokoknya membaca antara menurun dan berkurang ini kita masih gambling ya. Jadi dua-duanya terjadi. Oke. Iya, yang penting kan serapan informasi seberapa banyak sih yang manfaat yang bisa dapatkan. Oh iya, betul. Oke, masih bersama kami dengan bahasan yang sama, generasi didikan media. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih, bu, yang ingin saya tanyakan. Karena kan tadi ibu sudah menyinggung tentang transfer of value. Nah, saya penasaran apakah sebenarnya dari murid, baik siswa ataupun mahasiswa gitu ya, itu apakah hanya boleh mengambil nilai-nilai yang disampaikan oleh para tenaga pendidik ataukah dia, maksud saya gini, bagaimana sih dengan nilai-nilai personal yang harus dia dapatkan juga dari pengalaman maupun perspektif pribadi. Itu apakah bisa dikaitkan ataukah memang itu adalah dua hal yang berbeda yang harus mereka cari sendiri gitu. Harus dikaitkan ya mbak ya, karena gini, dalam proses pembelajaran sebetulnya itu kan tadi saya katakan ada transfer of value ya kan selain kita. Artinya, knowledge itu bukan satu-satunya dari tunjuan pembelajaran kita, tetapi di sini harus diintegrasi dengan value gitu. Dengan living ethics, seperti itu, dengan norma-norma. Jadi, artinya kita ini betul-betul menghasilkan generasi yang tidak hanya dia itu pintar di dalam keilmuan yang tetapi harus juga pintar secara memiliki akhlak yang karima, akhlak yang baik gitu, seperti itu. Tidak meninggalkan jati dirinya baik dari sisi moralitasnya agama maupun dari jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oke, berarti pokoknya enggak saklek ibu ya, enggak saklek dari guru aja gitu. Artinya, ya ini tadi kan kita tidak bisa lagi membatasi kan. Ya benar, karena belajar di mana saja. Ini informasi, harus dari guru saja, harus dari dosen saja, tidak bisa seperti itu. Karena juga, tadi dosen juga dituntut tidak hanya memberikan ajaran di kelas, tetapi kan juga terdiri dari pendidikan, pengabdian, pengabdian masyarakat juga gitu. Jadi, tidak cukup punya waktu untuk memberikan arahan untuk value tadi gitu. Nah, kalau untuk jati diri sendiri nih, kira-kira jati diri seperti apa sih yang sekiranya dari ibu sendiri mungkin ibu harapkan itu ada dan melekat dan terus dijaga oleh para generasi muda bangsa Indonesia sendiri? Jati diri seperti apa? Apakah yang pejuang? Atau yang prestatif? Inovatif? Atau seperti apa? Ya, ini begini, kalau inovasi itu pasti ya kita harapkan, ya kan, sebagai diri yang inovatif gitu. Tetapi, disini jangan sampai meninggalkan kriteria atau karakter kita gitu, sebagai bangsa timur, khususnya sebagai bangsa Indonesia gitu. Yang kita disini ada norma, agama, ya kan, kemudian masyarakat dan seterusnya ada ya nilai-nilai yang... Mungkin di barat sana tidak ada gitu. Jadi, pokoknya kita pertahankan. Ini luntur gitu. Artinya bahwa, ini loh nilai-nilai ini harus diintegrasi dengan adanya teknologi, bukan teknologi, itu akhirnya melunturkan nilai. Kalau untuk ini, Bu, misalnya sistem pendidikan sendiri, seperti kita ketahui kan, sistem pendidikan Indonesia ini banyak perubahan dari tahun ke tahun. Contohnya, dari seleksi masuk universitas aja, namanya berganti. Ujian nasional pun namanya berganti setiap tahun. Nah, menurut Ibu itu sebenarnya apakah dengan adanya globalisasi seperti ini, kita memang harus selalu berganti dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman? Atau sebenarnya harusnya kita ada yang satu yang dipertahankan? Misalnya dari sistem pendidikan, apa yang menurut Ibu ingin dievaluasi? Nah, kalau saya sih tidak, saya juga tidak bisa memahami sepenuhnya ya artinya pergantian nama ini, apakah juga di dalamnya itu membawa perubahan terhadap kontennya. Ini saya, karena saya juga kemarin namanya SPMPTN, sekarang namanya UTPK, saya juga tidak sepemerhatian itu ke sana. Tetapi, dari sini saya yakin dari pemangku-pemangku pentingan itu memiliki tujuan yang lebih baik lah daripada yang kemarin. Nah, itu harapan kita semua, baik saya sebagai dosen maupun sebagai orang tua gitu. Ya, pengennya sih semua itu bisa memudahkan, artinya tidak membuat belenggu ke kita semua gitu. Oke, karena kan kemarin baru memperingati hari Guru Nasional ya, itu kan banyak yang membahas sistem pendidikan, seperti misalnya di Indonesia sendiri itu masih, kita ketika belajar di SD 6 tahun, itu kita harus mempelajari semua mata pelajaran. Meskipun kita tidak suka dan kita tidak ada willingness atau keinginan untuk mendalami bidang tersebut, seperti misalnya matematika, atau misalnya biologi. Ada yang tidak suka dengan biologi, tapi harus terpaksa belajar. Nah, menurut Ibu, itu sebenarnya hal yang baik untuk dipertahankan atau lebih baik diadakan perubahan gitu? Nah, saya belum membaca banyak ya, ada kisah di luar negeri itu ada satu pembelajaran yang pertama kali diajarkan itu adalah mata pelajaran A gitu. Ada seperti itu, tetapi kalau di sini memang mungkin harus melalui penelitian dulu, apa sih yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak gitu. Kalau dulu kan kita emang sampai dengan kelas 6 itu perubahan, kulm-kulm tidak ada sehingga ya buku bisa turun-turun. Tapi ini sekarang yang ini dilaksanakan sudah berganti gitu ya, untuk sistemnya gitu. Nah, itu juga dari sisi kami sebagai pendidik juga minta tolong untuk bisa difilter lagi gitu ya, seperti apa kebijakan ini. Supaya kita ini, ya memang perubahan itu sulit sih ya, sulit gitu. Tapi kalau misalnya ini sama-sama dan kita saling menyesuaikan, saya rasa sih why not gitu ya, untuk bisa dijalankan gitu. Oke, berarti menurut Ibu sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia ini memberikan wadah yang cukup luas untuk generasi muda bisa berkreasi, seperti misalnya mengeksplor passion mereka, atau kok sebenarnya membelenggu mereka karena terpaksa harus digolongkan hanya ke dalam IPA, IPS, atau bahasa. Seperti itu, menurut Ibu itu bagaimana? Kalau yang kemarin ini kebetulan kan Pak Menteri juga baru ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa memberikan ruang yang lebih leluasa lah kepada para generasi yang masih di dalam usia pendidikan ini untuk bisa lebih berinovasi dengan tidak membatasi gitu, seperti itu. Nanti untuk sistem-sistemnya, teknisnya bagaimana, kita akan tunggu dulu. Ya betul, ditunggu saja. Kita tunggu dulu, kayak kemarin wacananya seperti itu, gitu ya, dari Bapak Nadiem ya. Betul, tapi menurut Ibu sendiri sebenarnya dengan adanya sistem pendidikan yang sekarang, itu untuk kreatifitasnya dari generasi muda kan memang cukup membelenggu. Tapi untuk dari segi tenaga pendidik sendiri, apakah itu juga membelenggu? Karena mungkin saya banyak dengar juga sebenarnya tenaga pendidik tidak ingin bahwa muridnya itu terpaksa, tersiksa di dalam satu bidang yang sebenarnya dia tidak suka. Sebenarnya tenaga pendidik juga lebih suka untuk mengantarkan dan mengarahkan dia untuk bisa lebih, yaudah apa yang kalian suka lakukan, gitu. Sebenarnya tenaga pendidik itu opininya seperti apa sih, yang konkret nih? Karena kan saya bicara langsung dengan Ibu. Ya, kalau kita ini kan karena tugas kita memang mengarahkan, ya jadi memang mereka sesuai dengan apa yang passion mereka, sebetulnya kita itu keinginannya, gitu ya. Tetapi kan di sini kan juga dibatasi oleh pencapaian kompetensi, kan kita ini kan sudah di, ini loh kompetensi yang ingin dicapai, gitu. Karena ini kan juga, apa ya, sinergi antara dari program studi itu sendiri, kemudian ke fakultas, ke universitas, nah ini kan sinergi. Jadi, untuk mencapai itu semua, ya kita harus melakukan kolaborasi atas semuanya tadi, mbak. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri berjalan sendiri-sendiri, gitu. Tetapi kalau dari saya pribadi, memang keinginan kita ya tentunya dosen itu nyaman, kemudian si mahasiswa juga nyaman dengan bisa meraih apa yang diinginkan. Oke, jadi artinya pembelajaran ini kita ya inginnya sih happy fun, tetapi kita juga tercapai apa yang diinginkan semuanya. Berarti tujuan tercapai, kemudian juga adanya kolaborasi gitu ya, Bu, ya. Oke, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Prime Time. Oke, masih bersama kami di Generasi Didikan Media. Nah, kita kembali lagi nih ke topik utama kita tentang generasi muda. Oke, menurut ibu, peran keluarga. Nah, kita bahas nih tentang peran keluarga. Peran keluarga terhadap generasi dan juga membatasi dari media masa dan media sosial itu sebesar apa sih perannya? Nah, tadi ya bahwa teknologi ini kan kita tidak bisa hindari lagi ya. Kita tidak bisa hindari lagi. Maka di sini kita kembalikan bahwa pendidikan untuk transfer value tadi, karena tadi keterbatasan kalau dari guru itu waktu dan segala macam ya kan. Hubungan, interaksi ini kan juga berbeda dengan keluarga. Nah, maka di sini keluarga harus mengambil perannya ya kan, untuk se-efektif mungkin ya. Jadinya peran keluarga di sini sangat signifikan di dalam membentuk karakter dari generasi muda ini. Khususnya terhadap pengaruh dari media masa dan media sosial. Nah, sekarang ya, kalau dari media sosial, karena ini kan sangat, sangat tadi saya bilang embedded sekali ya. Kita itu di dalam perkumpulan saja, ya mereka kan, meskipun kita kumpul nih sama keluarga, mereka kan tetap pegang sendiri-sendiri gadget ini ya kan. Yang jauh ini terasa dekat, yang dekat ini terasa jauh kan begitu. Kita ini pengennya kumpul-kumpul, tetapi mereka ya tetap aja memegang dari ininya sendiri gadgetnya masing-masing. Nah, di sini lah peran keluarga itu memang harus betul-betul dimaksimalkan untuk bisa memberikan arahan ke mereka bahwa apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan gitu. Jadi, kita harus betul-betul menelamkan ke mereka do and done-nya di sini gitu ya. Mana sih yang bisa dilakukan dan mana sih yang tidak boleh kamu lakukan, nak, gitu ya. Seperti itu. Karena kan, ya tadi, tidak ada filterisasi untuk media sosial ini. Bagaimana kita untuk bisa memfilter gitu dari kita? Nggak bisa. Karena begitu kita membuka fitur aja, sudah banyak iklannya. Tahu sendiri nggak ya iklannya? Ikelannya ada yang baik, ada yang buruk. Ikelannya ada yang macam-macam. Karena ini memang mempunyai tujuan untuk menarik mereka. Dan generasi muda itu yang menjadi sasaran dari media sosial itu. Iya, kan menjadi sasaran. Karena kalau sudah di generasi... Dewasa. Dewasa. Dewasa ini tadi kan sudah susah ini untuk, sudah stabil mereka. Tetapi kalau generasi muda ini kan masih bisa dibentuk. Masih bisa dibentuk. Nah, inilah maka saya katakan bahwa peran keluarga di sini harus dioptimalkan. Untuk menghindari mereka untuk juga tidak kelewat batas gitu ya. Nah, untuk tidak kelewat batas. Jadi ya, penggunaan bahasa-bahasa formal gitu ya. Kemudian nilai-nilai bagaimana kita hubungan, menghormati orang tua. Ya, seperti itu. Bapada masyarakat. Nah, sekarang karena perkembangan media sosial ini juga membuat mereka itu betah di rumah kan. Iya. Dengan apalagi kan sudah sediakan wifi di sana kan. Mereka sudah tidak lagi tertarik untuk berinteraksi ke luar nih, ke tetangga. Nah, itu yang kita jadi orang tua ini agak miris gitu ya. Melihat yang seperti itu gitu. Iya, tapi apakah itu mempengaruhi dari media sosial terutama ya? Itu apakah mempengaruhi intensitas interaksi sosialnya dalam keluarga itu juga, Bu? Misalnya, jadi jarang ngobrol. Maksudnya kayak jarang untuk berdialog gitu kan. Biasanya kalau orang zaman dulu kan sering banget dialog di meja makan ya. Bertanya, gimana hari-harinya? Apakah dengan adanya media sosial ini membatasi interaksi tersebut? Iya, membatasi sih. Membatasi sekali. Saya rasa ya, saya sebagai seorang ibu ya kan. Ngajak makan itu kadang, ayo anak makan cepat ya kita sudah. Biasanya kan kita di ngajak makan dengan obrolnya. Sehingga ya memang berkurang. Ngobrol dengan kita saja berkurang, apalagi keluar rumah gitu kan. Berkurang ya dengan tetangga. Nah, seperti itu ya kita harus memberikan, kembali lagi kita memberikan contoh ya. Oke, diberikan contoh saja. Kadang mereka juga masih, iya sebentar, iya sebentar gitu ya mbak ya. Masih nanti-nanti gitu ya. Iya, nanti-nanti gitu ya. Ketahuan mungkin ya. Iya, karena masih generasi muda jadi terasa sekali ya. Masih generasi muda. Makanya kan gini, kalau kita upayakan untuk bisa bersama-sama itu. Ya, kalau biasanya kita bisa ngobrol sih ketika kita di jalan bersama, atau kita di makan, makanya kita kan saat makan. Nah, maka kita sendiri sebagai orang tua ini juga harus kreatif untuk membuat mereka itu bisa bareng kita. Itu seperti apa sih supaya kegiatan kita yang kita ciptakan ini menarik bagi mereka gitu, mengalahkan gadget mereka gitu. Iya, betul-betul. Nah, itu yang dituntut juga kreatifitas dari seorang ibu atau orang tua di sini. Kalau misalkan untuk, ada nggak yang ingin ibu sampaikan terkait besarnya peran media masa dan juga peran media sosial dalam pola asu dan pola pikir para generasi muda? Nah, harapan saya sebagai anggota, sebagai bagian dari perkembangan teknologi ini ya, kan saya ini termasuk generasi yang migran nih, dari dulu yang nggak ada teknologi seperti ini sekarang ke sini. Nah, saya merasa dimudahkan dengan adanya media ini, tetapi akan lebih baiknya jika kita bersama-sama ini lebih ke arah manfaatnya daripada yang sisi negatifnya. Jadi, mari kita gunakan sebaik mungkin teknologi yang ada ini untuk menunjang kehidupan sosial kita dan membawa kesejahteraan bersama bagi kita. Nah, itu sih. Oke, berarti pokoknya lebih memanfaatkan dan juga memanfaatkan untuk hal yang baik gitu, dan melakukan filter ya, Bu. Jadi, artinya menunjanglah kehidupan kita, kehidupan secara sosial tadi, bukan malah mengalahkan kehidupan kita yang nyata ini. Iya, betul. Jangan di dunia maya gitu ya. Jangan ada pemayaan gitu, jangan ada pemayaan. Jadi, betul-betul bahwa kehidupan kita ini kesubstansinya, bukan kecitra gitu loh. Oke, ya betul-betul. Baik, itu aja tadi ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Kita sudah banyak mendapatkan sekali pelajaran dan kemajuan teknologi informasi mempengaruhi generasi muda dalam menyikapi media masa dan juga media sosial. Untuk itu, generasi muda perlu dibekali pengetahuan yang memadai agar memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar dapat mewujudkan generasi yang bijak dalam menyikapi media masa dan juga media sosial. Saya Vanessa Astari, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa bersama kami di UB TV Aktif dan Kreatif. Sampai jumpa bersama kami di UB TV Aktif. Sampai jumpa bersama kami di UB TV Aktif.